Christmas Island, kehidupan muslim di Pulau Natal Tepat di samudera yang luas yang dikelilingi oleh perairan biru, Hamparan kecil ini bak keajaiban alam yang menakjubkan Hadir sebagai rumah bagi orang-orang dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda Inilah, Christmas Island, sebuah permata terpencil di samudera Hindia yang begitu mempesona Christmas Island atau Pulau Natal adalah wilayah luar Australia yang terletak di samudera Hindia Jaraknya sekitar 350 km selatan Pulau Jawa Dan sekitar 1.550 km barat laut dari titik terdekat di daratan Australia Ukurannya tidak begitu besar, dengan luas hanya sekitar 135 km persegi Bahkan ini lebih kecil dari Jakarta Selatan di Indonesia Kendati terpencil di hamparan luas samudera Christmas Island merupakan sebuah daratan yang berpenghuni Ada sekitar 2.000 penduduk di Pulau Natal Yang terdiri dari keturunan Tionghoa, Australia, Melayu, Inggris, dan keturunan Indonesia Bahasa Inggris adalah bahasa resmi di Christmas Island Namun, lebih dari separuh penduduk berbicara bahasa selain bahasa Inggris di rumah Saat berada di pulau, Anda mungkin mendengar orang-orang bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin, Melayu, Kanton, Minnan, Tagalog, dan berbagai bahasa lainnya Mayoritas penduduk di sini tinggal di permukiman yang berada di tepi utara pulau Sedangkan sebagian lainnya pada pulau, sebagian besar masih asri diselimuti hijaunya hutan belantara Christmas Island telah lama ada dan memiliki akar sejarah yang panjang Pulau ini pertama kali ditemukan oleh Kapten William Miners dari kapal Royal Mary milik British East India Company Kapal itu melewati pulau tersebut pada saat hari Natal di tahun 1643 Dan selanjutnya Natal atau Christmas disematkan menjadi nama pulau ini Dalam perjalanan sejarahnya, pulau ini memiliki potensi pertambangan yang sangat besar Setelah menemukan simpanan fosfat yang berharga Inggris menguasai wilayah tersebut pada tahun 1888 Penambangan dimulai segera setelah itu Dengan operasi yang sangat bergantung pada buruh asal China, Malaysia, dan India Yang bekerja dalam kondisi paksa Pada tahun 1942, selama Perang Dunia Kedua Pasukan Jepang menduduki Pulau Christmas Pada tahun 1943, setengah dari populasi dikirim ke kamp penjara di Indonesia Setelah Jepang takluk dari negara sekutu pada tahun 1945 Inggris mengambil alih kembali Dalam prosesnya, Inggris kemudian menyerahkan pulau ini ke negara Australia Setelah perang, penduduk pulau kembali dari Indonesia Dengan pasangan dan anak-anak yang semakin menyempurnakan komposisi multikultural pulau itu Bertahun-tahun berlalu, melewati banyak tragedi memilukan Kini, Christmas Island menjelma menjadi sebuah pulau dengan kehidupan yang begitu luar biasa Ini juga menjadi tempat yang sangat aman dan minim kriminalitas Bahkan warga tak perlu risau meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu mereka Jumlah penduduk Melayu beragam Islam salah satu yang terbesar di sini Agama Buddha mendominasi 36% dari total populasi Diikuti Islam 25%, Kristen Katolik 18% Serta kepercayaan lain seperti Bahai, Tao, dan Kongucu sebanyak 21% Menjadi agama mayoritas kedua di pulau tersebut Komunitas Muslim lebih banyak tinggal di Flying Fish Cove Atau lebih dikenal dengan nama Kampong Kampong memiliki sebuah pelabuhan kecil yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal wisata Di antara pemukiman juga terdapat sebuah masjid yang cukup populer di sini Yakni Masjid At-Taqwa Muslimin hidup damai di tengah keberagaman etnis di pulau ini Pemerintah setempat menerapkan libur untuk hari besar tiap etnis dan umat beragama Dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha pun ditetapkan menjadi hari libur Beragam festival budaya Islam pun diizinkan untuk digelar Sebagaimana di Indonesia dan Malaysia Muslimin Christmas Island pun menggelar perayaan Islam, pengajian, hitanan, syukuran, dan perayaan lain pun di helat warga Muslim Christmas Island Sama halnya seperti Cocoa Island yang berada di bawah pemerintahan Australia Meskipun terpencil, pulau-pulau di tengah samudera ini memiliki fasilitas yang mumpuni Kita dapat menemukan bandara yang menjadi sarana transportasi yang memudahkan orang berkunjung ataupun keluar dari pulau Ada pula rumah sakit, restoran, apartemen, supermarket, pembensin, dan berbagai fasilitas lainnya Kegiatan ekonomi utama di pulau Christmas adalah penambangan fosfat kadar rendah, pariwisata, dan penyediaan layanan pemerintah Bidang pemerintahan meliputi administrasi, kesehatan, pendidikan, kepolisian, bea cukai, karantina, dan pertahanan Pemerintah Australia mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan peluang bisnis di wilayah Samudera India Melalui program Kibah Pengembangan Masyarakat Pemerintah Australia juga memberikan bantuan langsung kepada Christmas Island Tourism Association Selain menjadi tempat bagi orang-orang dengan berbagai latar belakang suku dan agama Christmas Island juga merupakan rumah bagi aneka makhluk hidup lainnya Sekitar 64% dari pulau ini menjadi taman nasional yang dilindungi Dan merupakan habitat penting bagi banyak spesies Dijuluki Galapogosnya Samudera India Pulau ini dikenal dengan kepiting merah, burung laut, hiu paus, dan terumbu karangnya yang spektakuler Kepiting merah adalah salah satu ikon yang paling mencuri perhatian Saat musim hujan dimulai sekitar bulan November Menjadi daya tarik wisata terbesar di pulau ini Saat itu, diperkirakan 40 juta hingga 50 juta kepiting merah melintasi pulau Merangkak di atas jalan dan menyelimuti pantai hingga menjadi lautan merah Puluhan juta kepiting besar ini muncul dari hutan dan pergi ke laut untuk berkembang biak Ini adalah sebuah pemandangan yang menakjubkan dari kejauhan Untuk melindungi kepiting merah, beberapa ruas jalan bahkan ditutup sebagian atau sepanjang hari selama waktu puncak migrasi Selain itu, di beberapa tempat juga dibangun jembatan penyeberangan khusus bagi kepiting-kepiting ini Singkatnya, Christmas Island merupakan ruang kecil di tengah samudera dengan sejarah dan budaya yang luar biasa Keindahan alam berpadu dengan keharmonisan berbagai etnis di dalamnya Ini mungkin menjadi lingkungan hidup yang diidam-idamkan banyak orang Yang jelas, ini adalah sebuah pulau yang sangat istimewa Memiliki komunitas yang harmonis di tempat yang begitu kecil dan terpencil Terima kasih telah menonton!